Luar biasa ketemu anak Ronaldo Pisah dengan ibu, adik, dan kakak semuanya Saya sempat bunuh diri Ya Allah martunis Hai Assalamualaikum guys Ini kesempatan langka luar biasa ketemu anak Ronaldo Ini martunis nih lagi heboh banget Semua orang ngomongin martunis lagi nih sekarang nih Jadi gue tuh ketemu martunis dulu pernah di tahun 2019 Beneran 2019 Belum nikah kan saat itu kan Belum nikah ketemu di Indonesia Dalam rangka apa ya? Lidah dan dulu Lidah dan dulu Terus kamu diundang atau gimana ya? Diundang dulu Karena ada Diundang sama tim indusiar Nah disitu aku kenal Ngobrol tukang nomor telepon Disitu kita komunikasi Walaupun Gak sering Tapi ada lah ya Ada banyak Ngobrol apa-apa Sampai niat nikah juga dia ngasih tau Sampai gue gak percaya Bisa nikah juga martunis Oke Dan ini Pernah sebelumnya juga ke Jakarta lagi Tapi gak bisa ketemu sama aku Akunya gak bisa ketemu sama martunis Ya karena kan abang sering sibuk Makanya Nah makanya pas kemarin Gue kan bawain acara juga di RCTI TBL Udah gitu ada berita Ketemu dengan Siapa? Masuk Ozil Masuk Ozil Masuk Ozil Maka semalam gini Hah? Ada martunis Lagi di Jakarta Makanya gue semalam langsung Video call Video call Janjian Nanya-nanya Besok pagi Mau pulang ke Aceh Jam 6.30 Pesawat 6.30 Iya Pesawat Berarti dari sini jam berapa? Jam 5 Jam 5 Wow Makanya malam ini Ini udah jam 11 malam Nyempetin Dan makasih om martunis Sama-sama abang Udah nyempetin ya? Iya siap Oke kalo gitu sampai jumpa Gimana sih rasanya? Gimana rasanya? Jadi seorang martunis Itu tim gue juga Jadi seorang martunis itu gimana rasanya sih? Ya kalo misalnya menurut Aku sih bang Ya Seperti Biasa aja Saya gak pernah untuk Ngandalin namanya Ronaldo Tapi cuman Mungkin Sebuah hikmah Ketika kejadian tsunami Ronaldo mengangkat saya menjadi anak angkatnya Ya 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 Mungkin Allah mempertemukan saya dengan dia Ya 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 Dan Gak ada Gak ada sedikitpun Udah lambatnya untuk Merasa sombong Ya bagi saya Saya hanya orang biasa dan Cuman Public figure bang Tapi kan sekarang Dari Tahun 2004 Tentu kan masih anak-anak ya Sampai sekarang pasti ada Nama Ronaldo di belakang kamu gitu Risi gak sih? Orang-orang Ya martunis mana? Martunis Ronaldo Martunis Ronaldo Ya kalo misalnya itu sih bang Biasa aja Karena saya nge-fan juga sama dia Dan saya udah lama kenal sama dia Dan malah semua orang tau Meskipun di negara dia juga tau Kalo misalnya saya itu Menggunakan namanya Ronaldo di belakang Jadi nama kamu misalnya martunis Ronaldo? Iya Kebanyakan orang panggil gitu bang Tapi nama asli kamu siapa sih? Nama asli martunis Aja bang? Aja? Ya gak ada pake aja Cuman martunis Martunis Sarbini Martunis Sarbini Martunis artinya apa sih? Tau gak sih? Itu dari bahasa apa ya? Hmm Dari bahasa Aja Kalo barang Martinus Kalo barang Martinus Ini martunis Makanya banyak orang yang salah Ngomong Martinus Bukan martunis Gitu Nah sebelum kita ngomong lagi Ini sebetulnya Ini bukan bingkisan Ini bukan bingkisan Ini ada sesuatu mungkin akan Kita mulai cerita dari ini ya Ini dari seragam inilah Bukan yang ini sih Mirip gak sih? Ya mirip Ini mah timnas Timnas Portugal Baju kecil ya Kecil Dari baju seperti Bukan ini Baju yang seperti inilah Akhirnya seorang Ronaldo Mengenal martunis Kalo martunis pasti sudah kenal Ronaldo Maaf ya Dulu dia Tidak sehebat seperti sekarang Ronaldo Dulu waktu dia dekat dengan saya Umurnya masih 18 tahun Jadi Iya Ronaldo nya Saat itu 2004 2004 4 tahun 8 tahun 7 tahun 8 tahun 8 tahun Jadi waktu tsunami Saya tidak memakai jerseynya Ronaldo Saya cuma memakai jersey Rui Costa Betul Portugal Tapi karena dia berkomentar waktu itu Dia main di Manchester United Kebetulan yang Yang sorotin dari media itu Media dari Inggris Sky News Mereka meliput saya Dan Ronaldo langsung komen Ada seorang anak Di Samudera India Yang telah menyelamatkan Lambang kebangsaan negara kami Ketika kejadian tsunami Portugal Portuga Akhirnya terbawa Akhirnya terharu Juga kebangsaan dan Tengah selamat menikmati ini guys ya kalau ngeliat lu ngomong gini entah ngantuk entah apa tapi lu berkaca-kaca jadi gini gue beberapa kali ngobrol dengan teman-teman Aceh gue tuh termasuk yang suka ke Aceh dan gue suka banget orang-orang Aceh alam Aceh gue tuh suka jadi kalau gue ngobrol dengan orang Aceh khususnya yang mengalami kejadian tsunami beberapa orang gak kuat beberapa orang tiba-tiba terbayang apa yang sedang terjadi saat itu termasuk Martunis umur 7 tahun saat itu umur 8 tahun saat kejadian kamu sedang apa saat itu waktu itu sedang main bola sama teman-teman jadi tiba-tiba gempa saya langsung pulang ke rumah bersama dengan teman-teman dan saat itu saya panggil ayah ditambah dan ketika saya pulang dengan ayah tiba-tiba berapa menit kemudian tsunami sebentar gempa itu di Aceh sebetulnya saat itu sudah seringkah atau itu pengalaman pertama kamu merasakan gempa itu baru pertama kali saya ngerasain gempa karena emang jarang kan ya emang jarang besar sekali gempanya emang besar 9 9,2 skala Richter kenceng sekali iya bang tapi bangunan banyak ngerubuh ketika gempa ketika gempa waktu itu banyak bang kamu umur 8 tahun lari pulang pulang lari jadi duduk sebentar di pinggir jalan semuanya dan ada tetangga dan juga ada beberapa warga yang disitu kemudian dalam silang berapa menit 3 menit langsung tsunami saat itu kamu udah bersama bapak kamu udah dan ibu kamu iya betul dan dua kakak kamu adik dan kakak adik dan kakak berlima berlima air tiba-tiba datang iya datang maaf sebelumnya kita bahas ini gak apa-apa ya boleh bang karena beberapa orang sempat gak mau dibahas karena trauma iya betul oke lanjut ya iya lanjut silahkan bang supaya orang tahu bahwa bagaimana sejarahnya seorang martunis bisa seperti ini berlima di pinggir jalan kemudian panik air datang iya air datang kemudian pas naik mobil mobil pickup tiba-tiba mobilnya berhenti karena macet air belum banyak itu belum banyak bang masih seginilah terus tiba-tiba datang ombak yang paling besar langsung dihantam sebentar itu mobil-mobil keluarga atau mobil pickup mobil ya termasuk mobil saudara juga ngumpul di pickup itu ada ada semuanya tetangga saudara ada semuanya tiba-tiba datang datang air besar iya besar bang pertama kecil kan seperti banjir kemudian datang ombak besar porak-porak di situ saya mulai terpisah dengan ibu adik dan kakak semuanya saat itu ayah ayah nyusul nyusul dari belakang itu sudah kesapu udah udah porak-porak udah bang semuanya bang teriak semua iya teriak bang terus ayah kamu di belakang ibu dimana kakak dimana adik dimana tidak tidak tahu lagi bang soalnya waktu itu saya sempat ngangkat adik saya kasih sama emak ini adik tiba-tiba adik masih hidup saat itu saat itu masih bang saya berusaha kan adik saya waktu itu masih umur 3 tahun masih kecil saya angkat terus saya kasih sama emak emak ini adik tiba-tiba pas air kedua diantam lagi pas mobilnya terguling langsung hilang semuanya pas saya bangun saya ulang ya air biasa yang kedua itu seperti ombak emang ombak ombak hilang lagi kan ombak bisa hilang hilang ajar lebih besar lagi jadi yang kedua itu belum sampai porak-poranda yang ketiga yang ketiga belar rata semuanya rumah semuanya rata hilang semua hilang kamu sendiri waktu itu saya sendiri bang saya lihat semua orang tenggelam orang ada minta tolong tolong rumah kamu itu dekat pantai gak terlalu jauh bang sekitar dua kilo nah kalau ombak itu maaf ya kan biasanya sutari sutari gitu itu jadi kamu ketarik ke lautan iya saya di penjadian tsunami itu di laut eh selama paginya tsunami subuhnya sadar bang besoknya besok subuhnya apa saya di air sepanjang itu sepanjang itu ya sadarnya pas jam 7 pagi sadarnya kamu pingsan iya pingsan kan gini kan saya berusaha naik untuk naik ke kasur kemudian kasur tenggelam saya juga tenggelam tiba-tiba udah ada di atas bangku sekolah bangku seperti ini kemudian ini juga tenggelam saya berusaha untuk naik ke buah buah kelapa buah kelapa yang kering buah kelapa doang itu bisa bang kalau misalkan buah kelapa yang kering itu bisa berapung jadi saya pegang seperti bola terus terus tenggelam juga tiba-tiba udah ada di atas kasur yang lain tanpa sadar siapa yang mengindahkan ke kasur dan lain-lain terbawa semuanya Allah Allah tidak sadar jadi sepanjang kamu naik turun naik turun itu jadi yang cepat sekali iya cepat bang yang setidaknya saya sudah berusaha tapi juga tenggelam tapi tiba-tiba udah ada di atas sini di atas situ jadi kamu pingsan saat itu ya seperti pingsan bang pas tenggelam tapi seperti orang tidur kayak mimpi gitu bang asya Allah mimpi buruk pagi kejadian sadar-sadar besok paginya besok paginya gini besok paginya kan pas saya pas di ini di kasur terakhir itu saya sempat lihat anak kecil bang sekitar umuran sama anak saya yang sekarang setahun dia minta tolong jadi pas di atas kasur masih sendiri anak kecil dia minta tangan kayak gini pas saya mau nolongin udah hilang dia tenggelam itu yang buat saya kecewa sampai sekarang bersalah iya bersalah karena emang 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 udah kena bang tangannya kan masih kecil seumur anak saya jadi kamu ceritanya masih kebayang banget ya masih bang jadi terus gitu ya gitu tiba-tiba tenggelam karena kasurnya udah bocor bang di kasur itu akhirnya kamu sendiri sendiri bang dia juga sendiri seperti beradu gitu bang lewat lewat gini bang kelihatan tenggelamnya iya kelihatan bang sekitar ada apa aja saat itu sekitar kan pas pas hilang naik itu saya langsung langsung bawa ke air langsung bawa air kemudian saya juga tenggelam tenggelam pas subuhnya saya sadar pas azan subuh saya sadar tiba-tiba udah ada di atas pohon besar kemudian saya tidur lagi jadi itu sadar pingsan sadar pingsan jadi ketika kamu yang tadi kamu bilang pagi sadar di kasur ada anak itu bukan pagi bang masih siang-siang gitu oh itu yang pas proses itu sebelum saya terbaring di pohon besar bang akhirnya kamu terbaring di pohon besar di sekitarnya sudah air akhirnya emang air bang emang tenggelam semua itu pohon besarnya pun udah rubuh rubuh bang dibawa air saya 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 di atas itu kemudian pas jam 7 pagi pas paginya tiba-tiba udah ada di atas spring bed yang besar oke kiri kanan kamu ada apa saat itu ketika mayat bang di air atau sudah lumpur di lumpur mayat semua iya mayat semua kan saya di pinggir laut waktu itu katanya kamu berhari-hari sampai akhirnya terkantung-kantung sendirian saya bukan bukan di laut banget sih 21 hari di di rawa di rawa mangrove di tubuhkan mayat banyak sekali emang mayat semua yang hidup? hidup gak ada satupun gak ada kan saya kan saya sempat bunuh diri karena gak pernah lihat satu orang pun lagi bang waktu tsunami itu katanya kok disini tuh beda-beda ya ada yang buncit ada yang ada bang tapi ada yang bersih juga ada yang bersih kamu lihat semuanya lihat sendirian iya saya malah malah saya lihat lihat mat itu misalnya ada yang gak ada lagi kepala saya lihat semuanya mungkin ada ada pihak dari keluarga saya gitu bang jadi kamu lihat mayat-mayat tersebut berharap ada ada keluarga tadi kamu bilang sampai kamu mau bunuh diri iya karena kamu terus jalan bukan jalan pas hari itu saya ini luka semua bang ini dada hancur karena kenapa aku pendara entah apa yang misalnya seperti udah bernanah bang disini dada tapi gak pernah ngerasain sakit sedikit pun gak pernah karena rasa sakit ini dibanding kamu panik dan bingung kalah lebih kebingung umur 8 tahun gitu loh terus apa yang kamu lakukan selanjutnya iya cuman cuman teringat keluarga terus pas saya jadi waktu itu saya gak pernah ngeliat orang lagi bang manusia satupun gak ada jadi saya ambil botol yang hidup sisanya adalah mayat kamu ambil botol saya pecahin tiba-tiba pas saya mau bunuh diri pas saya liat ke arah jembatan agak jauh jadi ada mobil yang lewat makanya saya sadar kenapa kamu tiba-tiba pengen bunuh diri iya bang kan karena teringat keluarga bang iyalah ya maksudnya kan saya pikir waktu itu emang udah kiamat bang ah itu bang dipikiran inilah kiamat inilah kiamat waktu itu pengen nangis itu ngebayangin kejadian seperti itu botol udah dipecahin kamu sudah mau bunuh diri iya bang terus kamu liat di jembatan ada mobil ada mobil berarti kamu apa yang kamu lakukan pas liat mobil iya laring bukan bang malah saya 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 lemparin botol itu gak jadi bunuh dirinya gak jadi terus saya berusaha untuk hidup cari makan cari minum itu bang selama 21 hari di jembatan itu mobil diem atau emang mobil jalan bang tapi jadi kamu jadi oh ternyata ada yang hidup selain kamu iya gitu bang oke oke jadi karena ketakutan semuanya mati semuanya meninggal iya mati kan di di keliling saya itu main semua bang jadi pas ketika kamu liat ada mobil gerak oke saya bukan satu-satunya yang hidup iya betul bang makan apa saat itu makan ya bekas-bekas yang gawa air bang seperti mie instan ada roti kalau misalnya minum ada coca cola juga semuanya ada bang yang berserahkan berserahkan gitu iya selama 21 hari selama 21 hari jalan terus iya jalan cari makan simpan jalan cari makan simpan malam tidur malam tidur ya kalau misalnya tidur bang kalau misalnya air pasang itu kan kan banjir screen bagnya jadi gini bang ini pohon kan pohon yang yang pohon yang tumbang itu yang besar yang tumbang yang besar kan jadi ada spring bag di bawahnya bang disitu tempat tinggal kamu disitu tempat saya tinggal bang jadi jalan-jalan itu cuma cari makan balik lagi disitu cari makan sekitar 30 meter cari makan pulang ada makan pulang bawa pulang terus besoknya cari lagi cari lagi bang oke saat itu perasaan kamu gimana takut sedih marah panik perasaan palingan cuma ingat sama keluarga tetap keluarga keluarga yang pertama bertahan 21 hari 21 hari pas hari ke 17 itu gak ada lagi makan bang cuma tinggal sisanya tinggal dua tinggal satu jadi minumnya aja gak ada lagi waktu itu sempat nangis gak kalau misalnya nangis gak ada malah saya sempat shalat bang shalat shalat juga ibu waktu itu saya salah saya kan pas kejadian tsunami saya pake celananya pendek segini bang jadi saya juga tetap salah baju masih nempel itu ya baju masih bang begitu arus deras gitu masih bang jadi pas entah hari berapa ada yang lewat bang dari situ bang jadi anak ada dua orang anak kecil yang lewat tapi mereka gak gak ada ngeliat saya malah helikopter aja lewat tapi capek saya panggil gak ada respon sebentar yang anak kecil lewat itu agak jauh bang tapi gak terluju gak kamu panggil-panggil ya panggil bang tapi ya mungkin karena mahal lah mungkin kan ada helikopter lewat kamu gitu-gitu gak liat juga gak liat juga padahal dekat terbangnya tapi gak liat juga terus tanggal 15 Januari kamu ditemukan kan tanggal berapa 15 iya bang gimana cerita ditemukannya itu gimana ditemukan jadi waktu itu ada dua dua orang Aceh pertama yang mereka yang ditemukan terus mereka takut waktu itu lari sorry yang menemukan kamu itu petugas yang mencari atau sama-sama korban bukan gini bang mereka korban tsunami juga tapi mereka kesitu cuma mau cari mayat keluarga sama seperti yang kamu lakukan beberapa hari itu iya bang tapi dia udah-udah selamat istilahnya iya tapi dia udah udah-udah selamat udah bersih udah punya rumah udah bersih semuanya tapi lagi cari pas liat kamu malah kabur malah kabur karena karena mereka pikir kan saya mayat hidup kan saya tidur di pinggiran mayat semuanya bang eh bentar ya bak turis itu kan bau ya bau bang bau banget bang tahan ya gimana lagi ya ya kalau misalnya tahan-tahan bang tapi pas waktu itu iya udah kembal lama-lama ya serem gak takut gak kalau misalnya malam gak pernah karena saya yang takut bang malah saya tidur itu pas air pasangnya kan agak dekat laut pinggir laut jadi air pasang kan itu basah semuanya bang spring bagnya tenggelam jadi saya tetap tidur bang di springbed basah di springbed basah itu emang emang ini setengah udah basah semuanya yang tinggal cuma kepala tidur juga ya bang jadi pas pagi pas sumuhnya kan airnya udah surut air pasangnya kan jadi pas sumuh pas saya bangun saya lihat bajunya kering demi Allah bang padahal malam basah padahal malam basah terendam 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 pagi-pagi udah kering subuh udah matahari belum ada belum ada kan kalau ada matahari berarti kering kering ini gak bang misalnya seperti biasa bang seperti gini ya Allah Martunis ya Allah itu gimana ya ya gue tadi tuh maaf ya gue bukannya lebay tapi gue tuh membaikan kok gue ada disitu ya Allah sekemuh sholat sholat bang jadi kalau misalnya untuk selimut saya ambil pepan pepan yang sukuran gini saya ambil itu untuk saya tutupin hujan saya tidur tetap tidur bang misalnya gak tetap nyenyak tidurnya bang oke kalau misalnya itu kan gelap emang kan emang di ping-ping gerawa manggur gelap tapi seperti ada cahaya lampu lagak sekitar pintu itu bang cahaya lampu lampu siapa ya gak tau juga jadi ini kamu sudah menyampaikan pada saya banyak keajaiban yang kamu alami yang di luar akal sehat salah satunya ketika malam air pasang tempat tidur kamu terendam badan kamu juga ikut basah terendam tapi menjelang subuh matahari belum muncul itu sudah surut lagi kering kering terus selanjutnya selalu seperti ada cahaya ada cahaya kalau malam-malam kalau malam dekat tapi ketika siang tidak ada lampu atau apun cahaya seperti apa seperti lampu bang misalnya agak terang kamu gak cari tahu itu apa gak tapi setidaknya kamu tidak terlalu takut karena ada cahaya itu iya bang kan nyamuk gak ada satupun bang kan di pinggir saya semua mayat kan harusnya sih itu banyak kan iya karena mayatnya udah busuk iya banyak binatang apa iya betul bang gak ada gak ada apalagi kajaiban ya kajaibannya cuma itu bang ya pas hari terakhirnya pas kebetulan ditemukan sama dua orang warga Aceh itu oke yang kabur itu bukan beda lagi iya yang kabur itu bang dateng kabur berdua itu iya kabur kabur padahal udah deket udah deket saya minta tolong 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 saya bilang ini ini saya manusia bukan mayat saya bilang pas balik kawannya langsung langsung diambil oh yang satu balik diambil yang satu lari bang aduh ya Allah jadi pas diambil sama-sama mereka jadi kebetulan saya lagi duduk bang duduk disitu mereka cariin kue buat saya cariin minuman kan udah tiga hari saya gak makan gak minum bang karena sudah habis yang kamu bilang tadi cari-cari udah habis sudah habis jadi pas saya duduk lagi makan lagi minum ada dua orang kakek datang kakek siapa itu kakek ya gak gak tau juga kita bang oke oke satu pake baju putih pake sorban jangkut segini bang bersih bersih bang satu pake baju hitam eh klub disana kok gak dilanjutin abone Terima kasih.